Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian youtube? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan tetap semangat untuk menjadi petani-petani muda yang hebat Di kesempatan kali ini saya akan sharingkan kepada kawan-kawan ya Sesuai dengan janji saya yang kemarin pada video yang lalu Saya mau sharingkan bagaimana cara membuat pupuk organik cair Cara gampang sekali karena kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada di dapur ya Terkhusus mungkin setelah kita masak mungkin ada sayur-sayuran sisa itu juga bisa kita manfaatkan ya Nah ada beberapa bahan yang penting sebenarnya yang untuk bisa kita gunakan sebagai pupuk organik cair ya Yang pertama yang harus ada itu harus ada dekomposernya dulu Ya dekomposer itu boleh kita gunakan M4 atau mungkin merek lain-lain ya Saya gunakan disini M21 Yang kedua itu harus ada gula merah atau gula putih ya Ini untuk mengaktifkan kembali dekomposer ya Jadi itu fungsinya Yang ketiga saya bisa gunakan harus ada itu bawang merah Ya ini bawang merah ini mengandung hormon auksin yang sangat tinggi sekali Jadi fungsinya untuk jet perangsang tumbuh Yang keempat biasanya yang harus ada itu adalah air kelapa Ya air kelapa ini mempunyai jet yang bagus sekali untuk pertumbuhan juga Nah kalau untuk yang lain ya misalnya kita ada pepaya ada sisa-sisa dari kangkung atau misalnya sayuran yang lain itu opsional aja ya Boleh kita masukkan kalau enggak ada juga enggak masalah gitu ya Tapi kali ini saya pakai kangkung ya karena kangkung yang ada di sekitar kita ini banyak ya Jadi itu yang kita pakai Kalau kalian misalnya mau pakai Apa Gedebok pisang juga boleh ya Atau sayuran-sayuran yang lain yang di rumah yang sisa boleh digunakan Ini kita gunakan pupuk organik cair ini kita semprotkan nanti ke Setelah jadi tentunya ya Ke batang dan daun Jadi supaya bisa langsung diserap oleh batang dan daun tadi Nah Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mau larutkan dulu gula merahnya ya Jadi gula merahnya ini kita potong-potong halus ya Ini kita haluskan dulu Oke Ini langsung kita masukkan ke ember ya Seperti ini Dan Dan Kita masukkan air Secukupnya dulu ya Kira-kira Kira-kira Dua liter udah cukup Kemudian Ini kita Larutkan seperti ini Supaya larut Jadi ini tadi fungsinya gula ini Untuk mengaktifkan Dekomposer yang akan kita berikan nanti ya Bisa kalian pakai M4 Atau mungkin Saya pakai M21 ya Kalian-kalian mungkin ada merek lain ya Terserah Yang penting dia sama-sama dekomposer Oke Kira-kira sudah Larut Seperti ini Kemudian Kita masukkan Dekomposernya Ini saya pakai yang ini ya Tikan kalian boleh pakai yang lain lah Eh M4 biasanya itu paling banyak digunakan Ini juga Nggak usah terlalu banyak ya Karena target kita ini Ini sekitar Sekitar 10 liter lah Mau kita Kita totalkan nanti Jadi 10 liter ini cukup Kita pakai 2 aja Ini Satu Dua Sudah cukup ya Nggak usah terlalu banyak Sudah Nah ini Kalau sudah Kalau mau ditambahkan air lagi Sekit lagi boleh Ya Setelah itu Kita masukkan Ini Ini air kelapa ya Kalau saya biasanya Nggak mesti harus kelapa muda Jadi kelapa tua juga boleh Ya Selama ini pun Saya buat ini berhasil Ya Ini kita tambahkan Oke Nah Jadi Kita biarkan aja dulu ya Setelah itu Kita lanjutkan Mengiris Bahan-bahan yang lain Jadi itu kita biarkan Nanti setelah 20 menitan lah 20 menitan baru kita Campurkan semua Karena Supaya nanti Dekomposer tadi itu Bisa aktif Setelah aktif Baru kita masukkan Bahan-bahan yang lain Ya Sembari menunggu Kita siapkan bahan-bahan yang lain Nih Sekarang kita Ke Bawang merah Bawang merahnya kita potong-potong juga Ya Usahakan sehalus mungkin Dan ini Ikut aja kulitnya Nggak usah dikupas-kupas ya Ini Pepaya ya Jadi ada sisa-sisa Pepaya di rumah Ini kita Gunakan Nah ini Kangkung Kita pakai kangkung Ini yang ada di sini ya Kita banyak kangkung di sini Jadi kita bisa gunakan ini Terima kasih oke sekarang kita campur semua bahan ya jadi ini bawang merah dan pepaya tadi kita campur seperti ini kemudian nih daun apa kangkung ya oke nah seperti ini dah ya jadi disini satu lagi tambahannya ya kawan ini rahasianya ini micin ya micin aja namoto ini kandungan nitrogennya tinggi sekali jadi ini sangat membantu untuk pertumbuhan tanaman nantinya ya jadi ini bisa juga kita aplikasikan langsung tapi disini kita ikutkan supaya ikut di permentasi nanti dengan campuran yang kita buat ini kita tambahkan satu dua udah cukup ya kemudian ini kita tambahkan dengan air jadi target kita tadi kan 10 liter jadi kita penuhkan sampai dia 10 liter oke kira-kira udah cukup nih dan kita aduk sekarang kita tutup menggunakan plastik terpal seperti ini jadi kalau kawan-kawan punya ember yang ada tutupnya lebih bagus ya tapi ini karena kan ini ember hitam biasa ya nggak ada tutup jadi kita tutup tutup dengan menggunakan plastik hitam seperti ini dengan catatan ini harus betul-betul rapat ya jadi jangan sempat nanti ada udara yang masuk karena kita fermentasi ini secara anaerob namanya jadi kita bisa nggak pakai udara yang terbuka langsung ya ini kita ketat harus betul-betul ketat saya biasanya sampai tiga kali lilitan dan ini betul-betul kita kencangkan ya nah oke jadi ini kita bisa tunggu sekitar tujuh hari ya tujuh hari itu biasanya sudah oke nanti aromanya sudah mengeluarkan aroma tape tapi nanti misalnya per dua hari sekali ini kita buka kita aduk ya per dua dua hari sekali kita aduk ya supaya nanti tetap menyatu bahan-bahan yang ada di dalam Oke kita lihat eh pupuk organik cair saya yang sudah jadi ya Oke ini pupuk organik saya yang udah jadi yang sebelumnya bisa digunakan ya nih kita lihat ya ini sudah ini sudah agak lama ini udah sekitar sepuluh harian nah tuh banget tuh sangat lihat tuh ini aromanya sudah ini ya sudah khas sekali ya seperti aroma tape wah itu udah jadi dia jadi tanda-tandanya kalau memang udah jadi ini haramanya seperti khas tape ya wangi sekali jadi nggak ada bau busuknya tapi nanti kalau mana tahu kan kawan nggak jadi ya kalau nggak jadi tuh itu haramanya bau sekali ya bau comberan lah tapi biasanya saya belum pernah gagal ya ikuti aja ini cara yang sudah saya lakukan tadi saya saya nggak pernah gagal Alhamdulillah berhasil semua yang udah udah saya buat ya selama ini ke tanaman-tanaman yang lain tuh berhasil semua ini waduh udah kuat sekali aromanya ini nanti kita saring ya kita saring ke kewadah tempatkan di jerigen ya supaya nanti bisa kita gunakan untuk dalam waktu yang lama dan untuk cara pengaplikasiannya ini kita nggak langsung ya artinya kita ambil disini kita semprot enggak enggak seperti itu tapi kita tambahkan dengan kita cairkan dengan air lagi jadi misalnya ini ini saya pakai dua liter air ini kita tambah ya kita tambahkan ini sorry nggak ada apa saringan ini udah cukup jadi nggak usah terlalu banyak sedikit aja ya seperti ini tambahkan oke kalau mau ditambahi lagi juga boleh karena ini sifatnya organik jadi kita enggak usah terlalu khawatir ya Nah itu udah cukup jadi kira-kira 20 mili ya 20 mili itu bisa untuk dua liter lah dua liter air seperti ini nih kemudian ini jadi kita spray kita semprotkan ke daun dan batang tanaman kita tempat berikutnya ne selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati